Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dibersamai oleh asatidah kita, guru-guru kita, Alhamdulillah Ada Ustaz Mustamin, ada Ustaz Ibn Yunus, dan ada Ustaz Dhul Qurnain Hafizahumullah Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah pembahasan penting Berkaitan dengan masalah tema yang akan diangkat di kegiatan esok hari dan juga lusa insyaAllah Yaitu berkaitan dengan masalah keberkahan Meraih keberkahan dunia akhirat Yang dalam podcast kita, kita akan bahas tentang menata hidup dalam bingkai keberkahan Semoga dialog kita pada malam hari ini memberikan kebaikan, masukan, dan juga tentunya memberikan pencerahan Untuk seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke Kita berharap kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kebaikan, keberkahan Dan insyaAllah dialog kita ini kita harapkan sebagai masukan-masukan untuk kaum muslimin dimanapun berada Nah, mungkin sebelumnya kita mau tanya Ustaz Ustamin dulu ya Berkaitan dengan masalah kegiatan kita di esok hari Yaitu tablik akbar Tentang keberkahan Jadi, sepenting apakah kegiatan ini untuk masyarakat kita dan untuk negara kita Ustaz Bismillah, Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala adihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah SWT Untuk menyimak dari Ustaz-Ustaz kita Alhamdulillah khas kita Ustaz Wabwabadillah Yang selamanya sudah setia menemani pendengar sekalian Berkaitan dengan permasalahan ataupun apa yang ditanyakan oleh Atau disampaikan oleh Ustaz Khas kita Ustaz Abu Badillah Ustaz Bambang Tentang tema dari tablik akbar yang akan berlangsung InsyaAllah ta'ala mulai besok 6 dan 7 Mei Di Islamic Center Wajo Sepatnya di Sengkang ini Yang berkaitan dengan tentang keberkahan Sebagaimana yang kita ketahui Judulnya itu dengan bahasa daerah Setempatnya bahasa bugis Ustaz, Ustaz, Ustaz gitu ya Sikit-sikit Paham Itu Meraih keberkahan Meraih keberkahan dunia Sebagaimana yang menjadi kebiasaan Itu menjadi trend Kebiasaan kita dalam Menentukan Tema Di tempat penyenggaraan Tablik akbar Itu terkadang yang melihat Kearifan lokal Daerah setempat Terkadang juga melihat Apa yang sedang Kerem ketika itu Atau yang sangat Penting untuk dibahas Ketika itu Berkaitan dengan Kemaslahatan Atau kepentingan umat Seperti misalnya ketika di Maros kemarin 2 November yang lalu Kita menjadikan pembahasan kita Tentang Al-Masutia Al-Masutia Yang berarti Moderasi Bahwa Islam Itu adalah Ajaran yang Moderat Karena pentingnya ketika itu Dan terkadang juga Berkaitan dengan Kearifan lokal Seperti ketika Diadakan beberapa tahun lalu Di Pare-pare Karena dipandang Pare-pare adalah Kota Niaga Perniagaan Salah satu pusat Perniagaan Yang masyur Sejak dulu Sehingga Ada tema-tema Yang berkaitan dengan Perniagaan Dan ketika Dia akan diadakan Di Sengkang Kabupaten Wajo ini Ada Gambaran kepada kita Sampai kepada kita Bahwa Di antara Kearifan lokal Ataupun ciri khas Daripada Masyarakat Di Tempat ini adalah Perniagaan Kemajuan dalam Perniagaan Ataupun ke Ya perdagangan Demikian pula Ada yang menyampaikan Tentang keberanian Dari Satu contoh Tokoh Pahlawan yang Dikenal Yang paling terkenal Mungkin di Wajah ini Itulah Madu Keling Terkenal dengan Keberaniannya Maka Melihat dari situ Dan melihat Kenyataan Bahwa Kebanyakan masyarakat Di sini Itu Maju dalam Perdagangan Ataupun perniagaan Sementara Kita ketahui Dari hadith Nabi SAW Salah satu Fundasi penting Fundasi penting Dari perniagaan itu Yang diharapkan Ialah keberkahannya Seperti dalam hadith Nabi SAW Bersabda Al-Bay'ani bil-khayar Ma'lami tafarraqa In sadaqa Wabayyana Burika lahuma Fi bay'ihima Kedua Pedagangan dan pembeli Itu Memiliki hak Untuk Memilih Nah Meneruskan Ataupun membatalkan Akad jual belinya Selama mereka Belum berpisah Dan kalau Keduanya Ketika Lakukan jual beli Itu Jujur Keduanya jujur Dan Transparan Tidak ada Mereka disembunyikan Baik itu Pembayarannya oleh Pembeli Si tim pembayarannya Demikian pula Barang dagangannya Dijelaskan Semua dengan Transparan Dengan jelas Tidak ada Yang disembunyikan Maka akan Diberkahi Bagi mereka Jual belinya Nah Disitu Ada nilai keberkahan Dan kebanyakan kita Utamanya Ya kebanyakan Masyarakat Muslim Susunya di Indonesia Bahkan mungkin seluruh Kebanyakan seluruh dunia Senang kepada Yang namanya Keberkahan Artinya Memiliki Fitrah Untuk mendapatkan Keberkahan Sehingga Dengan dasar itulah Kita memilih Keberkahan Menjadi tema kita Pada kesempatan ini Mudah-mudahan Itu menjadi tema yang menarik Untuk didengarkan Karena pada Tema ini Tersimpan Atau terkandung banyak Hal-hal yang bisa Digali dari Tema yang umum ini Berarti memang Ada hubungan ya Antara keberkahan Dengan Apa Dengan Kondisi Daerah yang Kita akan adakan Tablikah Kemudian Ustaz Tim Nunes Dari Penjelasan Ustaz Tim Nunes tadi Kita Bisa melihat Betapa Keberkahan itu Adalah kebutuhan Seberapa Butuhnya Negeri ini Indonesia Terkhusus Sengkang ini Atau Solusi Selatan Secara Lebih Umum Itu Membutuhkan sebuah keberkahan Sebenting Apakah keberkahan itu Dalam sebuah negeri Ustaz Tentu saja Seperti yang dijelaskan tadi Bahwa Keberkahan ini Adalah suatu perkara Yang sangat penting Sangat utama Tentu saja Dan Ini Mencakup Seluruh aspek Kehidupan kita Serta Kita ketahui bahwa Majalul Barokah Atau Keberkahan itu sendiri Meliputi seluruh Lini kehidupan kita Keberkahan dalam Amal kegiatan Keberkahan dalam Usia Keberkahan dalam Ucapan dan perkataan Keberkahan pada Individu Dan sebagainya Dan tentunya Ini terpulang kepada Sejauh mana Kita memahami Makna Keberkahan itu sendiri Keberkahan Mungkin akan dijelaskan lebih Lanjut nanti Oleh Ustaz Zulkarnain Hafizullah Bahwa keberkahan itu Dari sisi bahasa Barokah Dari sisi bahasa Diambil dari kata Barokah Yang ada pada Ontah Yang dia ketika turun Ya berukubihak Dia turun dengannya Ketika itu Dia dalam posisi yang Luzum Posisi yang pas Stabil Kondisi yang tetap Sehingga dengan itulah Kemudian makna Atau diantara makna Dari Barokah itu sendiri Dalam makna bahasa Adalah Al-subut Wal-luzum Wal-istikrar Kokoh Tetap Stabil Dalam kebaikan Selain makna yang Tentunya sama kita ketahui Bahwa Yang dimaksud dengan Al-Barokah adalah Keberkahan Kebaikan Ya Seperti disemukan oleh Imam Ragib Al-Asfahani Dalam Muflatul Quran Ketika beliau menjelaskan Tentang Al-Barokah Ya Beliau mengatakan Subutul khair Al-ilahi Fishay Keberkahan adalah Tetapnya Kebaikan Yang bersumber Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada suatu perkara itu Nah Jika kita faham Tentang keberkahan Sejauh itu Ya Tentunya kita Pastilah akan merasa Senantiasa butuh Kepada keberkahan itu Dalam kehidupan Individu kita Apalagi dalam kehidupan Kita bermasyarakat Dalam kehidupan Kita berbangsa Dan bernegara Dalam kehidupan kita Baik Sebagai bangsa Indonesia Maupun sebagai Bangsa Di antara bangsa-bangsa Dunia yang lainnya Berarti sangat butuh Sangat butuh Apalagi seperti sekarang Kita tahu Di era globalisasi Ya Dimana jarak Bukan lagi pembatas Ya Bahkan waktu pun Bukan lagi penghalang Ya Maka ketika itulah Kebaikan itu Ketika Digunakan sarana-sarana Yang ada Seperti di antaranya Podcast sekarang ini Luar biasa tentu saja Akan memberikan Kebaikan yang semakin besar Kepada umat Insya'allahu ta'ala Dengan sendirinya Bangsa kita Masyarakat kita pun Akan semakin mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Dengan mengikuti Cara-cara Wasail Metode Yang dengannya Kita Mendapatkan keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Masya'allahu ta'ala Masya'allahu ta'ala Iya Jadi Memang perlu dibahas Sudah ya Perlu sekali Baik-baik Mungkin Kita minta penjelasan Sazul ini Apa sebenarnya Makna keberkahan itu Dan Kesalahpahaman orang Terhadap keberkahan Kadang orang salah paham Betul Jadi orang melihatnya Keberkahan itu Cuma di harta Ternyata tadi Jelaskan Wah Lebih luas dari harta Ada juga mungkin Salah paham terhadap Keberkahan Keberkahan tertentu Ya mungkin Sazul bisa lebih Jabarkan lagi nih Ya Makna keberkahan Dan kesalahpahaman orang Terhadap makna Keberkahan itu tadi Baik Jadi Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya sudah Diterangkan oleh Al-Barakah Ya Al-Barakah Gak jauh-jauh Makna Memang dilihat Di akar-akar Bahasa itu kan Orang Arab ketika Menggunakan Sebuah kata Kadang terangkai Dari huruf ini Huruf itu Itu ada Makna-makna yang Mereka maksudkan Disitu Jadi memang Al-Barakah itu Dari Maknanya adalah At-subut wal-lizub Tetap Dan Continue terus Seperti itu Ada yang menggunakan Makna secara bahasa Bermakna Ziyadah Winnama Tambah dan Berkembang Ada sebagian juga Dari ahli bahasa Memberikan Ma'ana Sa'adah Dari Kebahagiaan Itu dilihat Dari akar kata Memungkinkan Untuk hal itu Tapi dari sudut Penggunaannya Atau dari sudut Definisi Itu memang Yang disebut oleh Al-Ragib Al-Asbahani Warahimah Itu definisi yang Populer ya Thubutul khairi Tetapnya kebaikannya Bersumber dari Al-Ilah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada sesuatu Jadi sebenarnya Kaiden dalam Memahami Definisi berkah itu Kita harus pahami Yang pertama Nabi SAW Bersabda Al-Barakatuh bin Allah Berkah itu Datangnya dari Allah Jadi berkah itu Kata bin Al-Qayyim Pengudannya itu Ada dua Ada berkah Itu perbuatan Allah Ya Kalau dia Dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Adalah sesuatu Yang terkait dengan Sifatnya Kemudian Hal yang dijadikan Padanya berkah Ini Namanya yang Of all ya Dalam bahasa Arab Artinya orang yang Mendapatkan dari Keberkahan Allah Objeknya Ya objeknya Yang diberkahi Apakah dari Manusia Amalan Tempat Waktu Beraneka ragam Berkah Kemudian ada berkah Yang Jenis yang kedua Dari penggunaan Berkah yang Disandarkan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang mungkin Karena Dijadikan pada Hal tersebut Keberkahan dari Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita harus Pahamnya bahwa Berkah itu Datangnya dari Allah Jadi Namun boleh Seorang Ini dari Kekeliruan umum Kalau kita bicara Masalah berkah Di sudut Salah paham Ya mungkin Semua tema Nanti jadi Salah paham Banyak banget ya Salah paham ya Tapi kita Sudah benar tadi ya Mungkin pembahasannya Di sudut Definisi Banyak yang Clear Jadi keberkahan ini Jangan kita pikir Dengan diri kita sendiri Ini Insya Allah Kalau saya Pegang ini Jadi berberkah Ya kan Atau kita beli Pisu ada yang Isi 200 Lembar ada yang Isi 100 Soalnya dia lebih Berberkah dari ini Dari Nah boleh diberi Sesuatu Dinisbatkan Dari sudut berkah Dengan kehendak Kita sendiri Tapi itu Hal-hal yang harus Diketahui Ada batasannya Ya Makanya misalnya Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu keberkahan Dalam hidup Tapi gak boleh kita Karena Dali mengikuti sunnah Berlebihan Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri bersabda Menerugi baan sunnati Fala isa mindi Siapa yang tidak sunnah Terhadap sunnahku Bukan termasuk dari saya Dan beliau Membenci orang yang Ekstrim terhadap beliau Kita beliau Sallallahu Alaihi Wasallam La tutruni Kama atratin nasara Isa bin mariam Jangan kalian Menyanjung saya Berlebihan Seperti orang nasara Berlebihan Menyanjung Nabi Isa Ini Hamba Allah Maka katakan Hamba dan Rasulnya Ini kan seimbang kan Kata hamba Ini Barometer ya Menyeimbangkan orang yang Ekstrim berlebihan Kata Rasul Juga barometer Betul Beliau seorang hamba Tapi beliau ini Punya kemuliaan Di sisi Allah Beliau Rasul Dipilih oleh Allah Kepada kita Sebagai Seorang Rasul Jadi ini Mana Kadang banyak orang yang Keliru Memahami Jadi keberkahan itu Itu adalah Suatu hal yang khusus Dari Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berkah itu Disandarkan kepada Allah Allah jadikan Dari apa yang diberkahi Itu sesuai dengan Apa yang Dia kehendak Makanya Tumpuan dari Keberkahan itu Itu harus selalu ada Sumbernya Dalilnya Yang menunjukkan Sudut keberkahan itu Dimana Apa yang disebut Berberkah Dan tidak berberkah Nah disitu mungkin Poin terkait Dengan masalah Kesalahpahamannya Sebetar Definisi berkah Ya Allah jadikan Jadi kalau misalnya Sebagian orang Lihat gurunya Minum nih Ada sisanya Wah ini sisanya guru nih Kalau saya minum ini Berkah ini Berkah Gimana Nah itu tadi Ini kita kasih contoh penerapan Contoh penerapan Dari kadang Sebagian orang Ada salah memahami Dari perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu wa sallam Ya Nabi kadang Jangankan Bekas minum beliau Beliau meludah saja Berdahak saja Para sahabat berbut Untuk Keberkahan Karena memang Allah Jadikan pada nabinya Pada seluruh diri beliau Itu adalah Keberkahan Setiap saat Dan detik Dari kehidupan beliau Itu keberkahan Bahkan setelah meninggal Pun jadi keberkahan Dari sunnahnya Untuk umatnya Itu kehususan Untuk nabi Ya tapi Tidak ada yang melakukan Itu kepada Abu Bakar Padahal Abu Bakar Ini disepakati Orang yang terbaik Setelah Rasulullah Sallallahu wa sallam Bahkan Orang yang terbaik Di atas muka bumi Selain dari Para-para nabi Dan para rasul Tapi bersama Negan itu Enggak ada yang Memperbutkan Ludahnya Abu Bakar Jadi itu berlebih lebar Bentuk berlebih Jadi memang Berkah itu Harus kita Ukur ya Harus kita tahu Namanya Keberkahan Kita ingin mendapatkan Sesuatu yang Dilipat gandakan Menjadi sangat bagus Ya apalagi Pengaruh berkah itu Memang luar biasa ya Di dalam hidup Kita juga rasakan ya Kita butuh juga Kita rasakan Ya misalnya ya Kita Lihat dari waktu kita saja Ini Pas Ramadan begitu Wah itu terhadap Rasa waktu itu Berberkah banget Karena kita banyak Baca Al-Quran Jadi Al-Quran itu Kita baca itu Pengaruh di waktu itu Teman-teman yang Sudah meninggalkan riba Itu dia rasa Hidupnya lebih nyaman Kalau dibanding Waktu-waktu dia banyak duit Dengan makan riba Itu kan Keberkahan Bisa dirasakan Dan sangat penting Di dalam kehidupan Ya makanya Memahami makna berkah itu Betul-betul sangat penting Ya M.A.W. Waalaikumsalam Ini Luar biasa ya Kita butuh Dengan keberkahan Keberkahan itu Penting untuk dijelaskan Mana yang benar-benar Mana yang salah Nah kemudian Ustaz Kalau misalnya Kita hidup Kita kan butuh Dengan keberkahan Terus gimana Kalau Kondisi orang yang Hidupnya itu Tanpa keberkahan Pokoknya dia hidup aja Dia gak peduli Berkah atau enggak Ya Gimana itu Hidup Tanpa keberkahan Seperti sudah Disampaikan sedikit Misalnya dulu tadi Bahwa Keberkahan itu Tidak hanya diukur Dengan Kita bahasa jauhnya Seenak dewe Dengan Bahman sendiri Tapi Keberkahan itu Yang dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tabar 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 Wa ta'ala Yang Itu Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bentuk-bentuknya Porsi-pursinya itu Allah Ta'ala yang memberikan Sesuai Kendak Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Mungkin pada Apakah pada Waktu Pada umur Seperti disebutkan Ustaz Ibn Ustaz Usia seorang Keberkahan Pada usianya Pada Ucapannya Pada Apa Pada Perbuatannya Amalannya Yang mana Kalau Seorang itu Mendapatkan Keberkahan Pada Apa-apa yang Kita sebutkan Tadi Maka tentu Dia akan Rasakan Nekmatnya Merasakan Beda Perbedaan Dengan Ketika seperti Disebutkan Masa dulu tadi Orang yang Tadinya Meninggalkan Riba Tadinya Riba Ketika Dia Sudah meninggalkan Riba Dia rasakan Perbedaan Yang mungkin Tadi ketika Dia masih Riba Penghasilannya Mungkin Lebih banyak Tapi Tidak akan Pernah cukup Dan itu tidak Memberi kebahagiaan Bagi dirinya Setelah Dia meninggal Riba Justru Lebih Dia rasakan Kebahagiaan Seperti Al-Quran Tadi misalnya Quran Kan disebutkan Al-Quran Wa Anzalna Dan kami Turunkan Al-Quran Mubarakun Kami turunkan Al-Quran Ini adalah kitab Yang diberkahi Orang yang membaca Quran Ketika Dia Membaca Quran Di bulan Ramadhan Kita rasa Waktunya Terasa Ni'mat hidupnya Indah hidup Demikian pula Dia bisa mengatur Waktunya Bisa selesai ya Seperti disebutkan oleh Ibn Qayyim Tentang gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Rahimahullah Ta'ala Karena Sibuknya Syekhul Islam Baca Al-Quran Artinya Dia tidak pernah Berhenti dalam sehari Membaca Al-Quran Dengan Al-Quran Dengan berkah Berkah Al-Quran itu Karena Disebutkan oleh Allah Ta'ala Keberkahan pada Al-Quran itu Akhirnya Dia bisa menulis Dalam sehari Apa yang Tidak bisa Hanya bisa ditulis oleh Orang dalam Dalam sepekan Artinya Dengan Justru dengan Membaca Al-Quran Dia dapat Keberkahan Maka sebaliknya Jika seorang itu Tidak ada Keberkahan dalam Dirinya Karena Misalnya Ya kemaksiatan Dia sudah Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian pula Jauh dari Petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala Tidak perlu Membaca Al-Quran Sementara Al-Quran itu Memberi Petunjuk Orang siapa yang Mengikuti Petunjukku Dia tidak akan Sesat dan Tidak akan Sengsara Memberikan Kebahagiaan Maka Ketika seorang itu Tidak berkah Misalnya Amalan-amalannya Perbuatannya Rizki yang didapatkan Dengan jalan yang Tidak baik Maka Tidak ada Keberkahan Maka Dia tidak pernah Akan merasa cukup Dia tidak akan Dapatkan Kebahagiaan Dengan hasil Yang banyak Dibandingkan Dengan orang Yang mungkin Sedikit Lebih sedikit Penghasilannya Tapi Karena berkah Dia lebih Lebih bahagia Hidupnya Lebih tenang Demikian pula Dalam hal yang lain Perkaraan lain Misalnya Itu Demikian pula Keberkahan ilmu Ketika orang Tidak beramal Dengan ilmu Dan tidak Mengetahui Ilmu Sehingga Dia jauh dari Pengamalan-pengamalan ilmu Termasuk juga Misalnya Dia beramal Tidak dengan ikhlas Sehingga tidak ada Keberkahan Dan pada apa Yang dikerjakan Itu Dia tidak akan Rasakan Kenikmatan Kebahagiaan Ketenangan hati Sehingga Apalah Manfaatnya Harta yang banyak Kalau tidak Berkah Dia tidak akan Rasakan Kenikmatannya Demikian pula Waktu yang banyak Terasa sempit Tidak pernah cukup Demikian pelungurnya Dan semua Apa yang Allah Ta'ala Berikan kepada kita Kalau tidak diberkahi Tidak ada Tidak akan dirasakan Manfaatnya Tidak bisa memberikan Kebaikan bagi kita Demikian pelang Apalagi kepada Orang lain Jadi Tidak harus Apa ya Keberkahan itu Tidak harus banyak ya Sedikit Tapi berkah Itu Lebih membuat kita nyaman Kadang-kadang Berkah itu Ketika Berkah itu ada pada sesuatu Dia menjadikan sesuatu Yang sedikit Itu menjadi banyak Kalau Dia ada pada sesuatu Yang banyak Dia menjadikan yang banyak Jadi Bermanfaat Nah ini Kalau kita Diberikan keberkahan Ketenangan Kedamaian Kenyamanan hati Kita rasakan Walaupun sedikit Ya Tapi ada sebagian orang yang Kadang sudah Diberikan keberkahan Tapi Allah Cabut keberkahan itu Kira-kira faktornya Apa Ustaz ini Faktor Keberkahan itu Dicabut Keberkahan itu Hilang Atau Allah tidak berikan Keberkahan kepada seseorang Itu berarti ada faktor-faktornya Gitu Ustaz Iya Apa itu Ustaz Kira-kira Lalu saja banyak Sebagaimana Keberkahan itu juga Jalan datangnya banyak Cara meraihnya banyak Ya Seperti Menunjukkan bahwa Keimanan dan ketakwaan Ini sebab Datangnya keberkahan Dan iman dan takwa Begitu luas Begitu banyak Ya Nah demikian pula Tentang Perkara yang bisa Menghilangkan keberkahan itu Itu sangat banyak pula Dan diantara yang paling Mengenaskan Adalah ketika seseorang Diberikan Allah Semuat Allah kebaikan Lalu ia tidak bersyukur Akan kebaikan itu Dengan Mengabaikan apa yang Allah datangkan Dari kebaikan pada dirinya Sehingga Seperti kata orang Terkadang Ya Nikmat itu Justru membawa Nikamah Ya Ketika ia tidak pandai bersyukur Jadilah nikmat Menjadi musibah bagi Ya Sebaliknya Orang-orang yang dicoba Oleh Allah Dengan ujian Dengan musibah Ia kemudian Bersabar dalam musibahnya Jadilah itu menjadi Nikmat Baginya Itu Berarti berkaitan dengan Pola pikir Terhadap keberkahan Itu sendiri Maka Untuk meluruskan Pola pikir kita Tentang keberkahan Tidak ada cara lain Kecuali kita mempelajari Agama Di antaranya Mengikuti Apa yang disebutkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari perkara-perkara Yang Allah berikan Padahanya keberkahan Melazimi Tempat-tempat Yang Allah sebutkan Padahanya ada keberkahan Misalnya Mengikuti para nabi Dan rasul Yang mereka adalah orang Yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja Membaca Al-Quran Yang semuanya adalah Keberkahan Tidaklah ada kebaikan Melainkan ada Tuntunannya dalam Al-Quranul Karim Dan tidak ada Kejerekan dan bahaya Melainkan Al-Quranul Karim Telah menjelaskan Tentang perkara tersebut Dan dituntunkan Dengan lebih detail lagi Oleh baginda nabi Sallallahu wa ta'ala Dalam sunnah-sunnah beliau Ya Maka Dicabutnya Keberkahan itu Ya Boleh jadi Karena kesalahan pandangan Tadi Salah pahaman dari dia Diberikan berkah Dia malah Sengsara Dengan keberkahan itu Mengapa saya sendiri Seperti ini Yang lainnya kok Senang-senang Padahal itu keberkahan Sebenarnya Dia Cemburu pada orang lain Dengan Kenewahan mereka Dengan Foyah-foyahnya mereka Sementara dia Hanya Di perusahaan Hanya Di majelis ilmu Hanya Mengulang-ulang Hafalan Al-Quran Sebagainya Padahal itulah kunci keberkahan Padahal kemewahan tadi Belum tentu Belum tentu Belum tentu membahagia Betul Seperti makna keberkahan tadi Saada Kedamaian Kesejahteraan Kebahagiaan Maka Ini yang perlu Untuk kita Fahami bersama Bagaimana kita Bisa mensyukuri Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa dimudahkan Allah Untuk melaksanakan Perkara-perkara Keimanan Dengan berbagai jalan Yang mengantar kepadanya Ketakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan apa yang Diperintahkannya Dan menjauhi segala rangannya Maka seperti ini Justru adalah Keberkahan Yang banyak Dicari oleh Orang-orang Yang merasa Galau Merasa sedih Merasa Bezatnya beban kehidupan Adalah Baginda Nabi Sallallahu wa ta'ala Ketika Memberikan nasihat Kepada putrinya Fatimah Tadiyallahu ta'ala Ketika ia minta Budak Untuk membantu Ursan rumah tangganya Maka baginda Nabi Sallallahu wa ta'ala Memberikan padanya Wajangan Nasihat Berupa dikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimat yang Ringan diucapkan Namun besar Faidahnya Luar biasa Manfaatnya Dan yang paling penting Dari hadis tersebut Bahwa dia Menghilangkan Kepenatan dunia Mendatangkan Kebahagiaan Sehingga seorang wanita Ketika dalam kehidupan Rumah tangganya Dia tidak Merasa terkungkung Merasa kehilangan Kebebasan Akhirnya Merasa dirinya Kurang berkah Padahal orang lain Melihatnya Wah Selesai ini Padahal itulah Sebenarnya keberkahan Manakala kita Senampiasa mendekat Kepada Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan petunjuk dari Baginda Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Wallahu alaihi InsyaAllah Ini Kayaknya bagus nih Sazul Jelaskan Tentang Kaum sahabah Ceritanya kan Kaum sahabah ini Dulu Diberikan keberkahan Kemudian Ni'mat itu Dicabut Itu kisahnya Gimana nih Ustaz Mungkin kita bisa Memilfaihah dari situ Ini Melengkapi Apa yang sudah disebutkan Ustaz Mustamin Ustaz Ibn Yunus Mungkin melengkapi Kita Mungkin dengarkan Dari Ustaz Zul ini Kisahnya tentang Kaum sahabah itu Gimana itu Ya kisahnya disebut Di dalam Al-Quran ya Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Firman Laqadkana isabain Fimasikan himaya Jannatani ayamini Washimat Kulu Kulu mirrizki Rabbikum Wasyukurullah Baldatum tayyibah Warabbun ghafurn Disungguh Untuk ada pada Apa namanya Sabah itu Negeri Sabah Dari Tandak besaran Allah Di tempat tinggal mereka Dijadikan untuk Mereka dua kebun Di kanan dan kirinya Ini oleh kanan dan kirinya Kanan dan kirinya Bukan cuma kanan ini ya Kanan dan kiri Cuma diperintah dua Ya Diperintah untuk makan Dari skrup Kalian Wasyukurullah Bersyukur Ini Diperintah bersyukur ya Tapi apa yang mereka lakukan Pak Rodhu Mereka berpali Mereka dikirim untuk Mereka Barinjir bandan Pada kelanjutan Ayat Diganti kebunnya Jadi Kebun yang tadinya Buahnya Luar biasa Menjadi Perbagi Berbuahan Yang Sangat tidak Baik Pahit Makan Berduri Dan sebagainya Itu Keberkahan Dicabut Satu masalah Yang dia lakukan Dia Tidak menganggap Itu dari rezeki Allah Kemudian yang kedua Tidak mensyukuri Tidak mensyukuri Jadi ini Kesyukuran terhadap Nikmat Itu memang Sumber keberkahan Disyukur itu Dengan syukur Nikmat itu Apa namanya Ditambah Nah itu kan berkah Namanya Walaupun tidak disebut Berkah Tapi itu makna berkah Sebut makna berkah Kalau kalian bersyukur Sungguh aku akan Menambah Nikmatku Atau seorang Misalnya dia Dapat Gaji ya Iya Dua juta Perbulan Iya Kalau dia sendiri ya Masya Allah ya Tapi kalian Dia taguh Sepuluh orang Dua juta itu Sedikit Untuk satu bulan dia Tapi begitu Dia bersyukur Dia menjadi orang Yang paling kaya Di atas muka bumi Ya suapi Anggap itu sudah cukup Pemberian Allah Nikmat Karunia Luar biasa Itu kan Nilainya mungkin Menjadi seratus juta Dengan syukur itu Tapi orang yang Wah ini Dua juta Mana cukup Bensin saya Kalau Jakarta Bayar tol saya Pulang pergi kerja Tidak cukup Ya kan gitu Jadi Kadang Kesyukuran itu Itu dari Sebab keberkahan Bahkan dia adalah Sebab keberkahan Pada segala hal Untuk seorang hamba Kalau dia selalu bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun kondisinya Apapun kondisinya Kalau dikatakan Tadi ada orang hidup Tanpa berkah Itu tidak mungkin juga ya Karena berkah itu Allah jadikan pada Sesuatu Misalnya Ramadan Ramadan kan berkah Semua orang lewati Ramadan Cuman ada yang Melewatinya Tidak dapat apa-apa Tidak manfaatkan Tidak manfaatkan Tapi Karena berkah itu Lewat juga untuk dia Misalnya dia tinggal di mekah Mekkah itu Allah Sudah takdirkan Ini akan dimakmurkan oleh Allah Dibukakan berbagai kebaikan Orang yang tinggal di mekah Makmur juga Dari sudut itu kan Bisa ini juga Walaupun berkah belum tentu Yang itu mungkin Belum pernah dapat cerita Ada orang mekah Sampai sekarang belum haji Orang mekah Tapi belum pernah haji Itu ada Saya dapat cerita dari teman Jangan-jangan Alasannya Ustaz Belum dipanggil Jadi Jadi saya juga Waktu itu Kayak gak percaya kan Masa ada orang mekah Tapi setelah saya tinggal Di wilayah mekah Udah banyak Tahu Pikiran saya Mungkin aja nih Orang-orang kayak gini ada gitu Sebab itu Fitnah dunia luar biasa Itu dimusing maji Orang kerja Potensi Sampai saya pernah dengar Ada yang belum pernah Lihat Kak Baw Ustaz Padahal dia tinggal disitu Di sekitar Kak Baw Dia gak pernah liat Kak Baw Kalau itu saya gak tau ya Katanya Si mau jualan Ustaz Sholatnya disitu aja Di tempat jualan dia Enggak kalau tempat jualan dia Betul Betul Di sekitar ini banyak itu Jadi maksudnya Bahwa Kalau dikatakan Lepas dari berkah secara mutlak Tapi dia sendiri Mengambil manfaat Hidupnya menjadi berberkah Dengan hal tersebut Itu mungkin aja Karena Dia gak mengambil Dari sebab-sebab keberkahan Yang Allah bukakan Tidak perhatian Akan hal tersebut Jadi memang Perhatikan sebab-sebab Keberkahan itu Luar biasa ya Kisah kaum sahabat itu Itu salah satu Dari berbagai kisah Sama dengan Orang-orang Quresh juga kan Di surah nahal itu kan Itu ayat terkait dengan mereka Diberi kelaparan dan seterusnya Itu karena mereka Enggak bersyukur Di utuh surah nabi Dari Sidut mereka Dari kampung mereka Dari diri mereka Mereka tidak beriman Ya malah Mengusir nabinya Keluar dari Dari negeri mereka Nah jadi Contoh dari umat-umat Yang dibinasakan Atau umat-umat Yang mendapatkan Berbagai ujian dan cobaan Karena tidak bersyukur Maka itu Banyak sekali Dalam Ayat-ayat Al-Quran Maupun di hadith-hadith Rasulullah SAW Memang surat pentingnya Ini perlu selalu diingat Dan di Al-Quran disebutkan Agar kita itu Dalam hidup bernegara Hidup di dalam sebuah negeri Kita harus selalu memikirkan juga Ya Kalau si ustadznya misalnya Oh iya ini bab syukur ini Saya pelajari Saya insya Allah amalkan Tapi dia Tidak mengajak orang ke situ Ya itu kan artinya Dia juga tidak memikirkan Bagaimana Negerinya ini Menjadi negeri yang Diberkahi oleh Allah Yang menjadi berkermbang Paling tidak Dihindarkan Dari musibah dan malapetaka Karena orang Kalau bersyukur Itu jaminan Akan dihindari Dihindarkan dari musibah Dan malapetaka Allah tidak perlu Menyiksa kalian Sepanjang kalian bersyukur Dan beriman Ini dalam bentuk sisaan Tapi kalau ujian dan cobaan Namanya ujian dan cobaan Itu menimpa siapa saja Termasuk para nabi dan pak rosu Ya hanya saja Ujian dan cobaan itu Bisa bernilai pahala juga Dengan kita bersyukur Karena itu kalau para ulama Ketika turun ujian dan cobaan Itu ada tiga tingkat ibadah disitu Paling sedikit ada tiga tingkat ibadah Yang pertama dia sabar Ada jenjang diatasnya lagi Namanya Ridho Ridho ini lebih tinggi Kenapa? Karena kalau sabar itu kan Masih ada di hati Pilu gitu Berat Kita harus menghadapi Tapi kalau di Ridho ini Dia sudah tulis Dia sudah terima Itu Ridho Tapi kalau syukur Lebih tinggi lagi dia Dia pandang musibah Menimpa dia Itu sebenarnya nikmat Harus dia syukuri Itu lebih tinggi Jadi ini Ini sebenarnya tiga ini sabar Ridho dan syukur Ini keberkahan-keberkahan juga Kalau di tingkat sabar saja Dikatakan Orang-orang yang bersabar itu Diberi pahalanya Tanpa ada batasannya Itu kan keberkahan luar biasa Masa ada orang dapat pahala Tidak ada hitungannya Tidak ada batasannya Luas sekali balasan untuknya Ini kan luar biasa dari Keberkahan pada sabar itu Kalau jenjang Sabar saja Dikatakan Pada saat menghadapi musibah Ridho di atasnya Syukur di atasnya lagi Ini kan jenjang-jenjang Ibadah yang hebat juga Dan itu jenjang-jenjang Ibadah yang seperti itu Banyak jumlahnya Nah kadang jenjang-jenjang Ibadah itu Itu tidak terlihat di amalan Kadang di lisan juga Tidak mesti diucapkan Kadang di dalam hati Ada syukurnya di dalam hati Diakuin ikmat Allah Itu kan bentuk syukur juga ya Walaupun ada bentuk syukur Dia mensyukur dengan Lisannya Tapi Ridho Itu kan di dalam hatinya Ya kemudian Dia bersabar Tetamulnya juga di dalam hatinya Ada rasa takut Rasa cinta Itu kan berbagai hal Sebenarnya keberkahan semua Keberkahan semuanya Makanya Luar biasa itu Di dalam memahami makanan berkah Untuk kebaikan seorang hamba Masyarakat dan negeri Itu sangat penting sih Karena itu tema-tema yang seperti ini Memang wajar ya Kalau teman-teman di Apa namanya Para saat tidak kita di Selbar ini Itu punya perhatian besar Untuk itu Sebab Itu dari bentuk kecintaan Dan ketulusan Dan itu saya anggap Dari teman-teman Adalah sifat Seorang pendidik Dai yang Betul-betul tulus Karena ciri seorang Dai itu Dia itu Menginginkan kebaikan Untuk manusia Dia selalu berpikir Hal yang baik Bukan untuk dirinya saja Tapi juga untuk Orang Barakah Keberkahan itu merata Bukan cuma sendiri Sekalian Ustadz ini Jadi Tadi dijelaskan Ustadz Zul Bahwa Ternyata Dalam kondisi Susah pun Kita bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk mendapatkan berkah itu Walaupun dalam kondisi Sesulit apapun Yang Yang Allah berikan kepada kita Kita masih bisa meraih Keberkahan-keberkahan Di Kondisi seperti itu Ini kaitannya dengan Acara kita ini Ustadz Acara besok Kaitannya dengan Keberkahan Ya Target utama kita Apa Ustadz Untuk acara ini Dari sisi Apa sih yang kita inginkan Kepada masyarakat Dengan Memahami Keberkahan tadi Dan seterusnya Targetnya kira-kira Yang paling utama Untuk masyarakat kita Ustadz Seperti yang Sudah disinggung Ya semua Ya Sati-Ibu tadi Dengan Memahami Makna Keberkahan yang sesungguhnya Dari mana Keberkahan itu Walaupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bagaimana Bagaimana mendapatkan Keberkahan itu Dengan sesuai dengan Dengan Jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua mendapatkan Kebaikan tentu Kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Keberkahan Mungkin ada yang Tanya Keberkahan memang Di akhirat juga Keberkahan Sampai Jadi judulnya Keberkahan di dunia Di akhirat Ya itu Kita ingin Dapatkan semuanya Itu keberkahan Di dunia Di akhirat Dengan cara Dengan cara yang Sebenarnya Atau dengan cara yang Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Itulah yang Ingin kita Capai dengan Sampai kita Mungkin memilih Apa ya Pokok-pokok bahasan Atau tema-tema Judul-judulnya Sampai Rinci Seperti itu Ya mungkin Diinginkan Supaya Untuk membantu Sekedar Akrib mendekatkan Memahaman Memudahkan saja Sebenarnya Tapi pada intinya Mungkin satu Judul saja Mungkin satu cerama pun Ini sudah cukup Tapi Karena Tentu saja Sebagaimana Dikatakan Apa Akhwati belu Qom Dima Yaqilun Atau Berbicara kepada manusia Supaya Dengan pemahaman mereka Kemampuan mereka Maka Ya kita Berusaha Mendekatkan Dan tujuannya Semua Memahami Makna Keberkahan Dan jalan-jalannya Dan bahaya Tidak adanya Keberkahan Pada kita Sehingga Semua kita Berusaha Mencari Keberkahan Tersebut Karena itu Adalah Asas Kebaikan kita Di dunia Dan di akhirat Nanti Berarti Memerlukan Memerlukan Pengetahuan Pengetahuan Ini Jadi Sekalian Kita Ngundang Masyarakat Supaya Hadir Di Acara Besok Dan Insyaallah Tablik Akbar Lalu Sunawal Jamaah Sul Selbar Di Islam Kesan Terwajuk Semoga Bisa datang Semua Karena ini Ternyata Setelah dibahas Masalahnya Penting Sangat Penting Sekali Ya Ustaz Ya Betul Sangat Penting Sekali Dan perlu Kita ingatkan Pula Bahwa Seorang Mu'min Seperti hujan Dimanapun Ia turun Ia memberikan Manfaatan Bagi manusia Bayangkan Jika Setiap Individu Muslim Dalam Profesi Kerjaan Dan Penghidupan Mereka Di posisi Apapun Masing-masing Mencoba Memujudkan Keberkahan Dalam Kehidupan Mereka Kemudian Disimpulkan Mereka Disatukan Mereka Dengan Keberkahan Persatuan Uhuwa Keberkahan Untuk Saling Menyayangi Saling Barul Memberikan Apa yang Terbaik Yang mampu Diberikan Kepada Orang Lain Orang Yang terbaik Adalah Orang Yang bisa Memberikan Kebaikan Kepada Manusia Yang lainnya Yang paling Mampu Memberikan Kebaikan Maka Jika itu Terjadi Subhanallah Maka Seperti Perkatan Sebagian Ulama Kita Bahwa Setiap Mumin Hakikatnya Adalah Pejuang Dalam Bidangnya Masing-masing Asalkan Mereka Kembali Kepada Agama Kemudian Berbekal Dengan Ilmu Meraih Iman Dan Ketakwaan Maka Subhanallah Allah Akan Bukakan Kebaikan Itu Dari Posisi Dia Dan Dari Posisi Manapun Dari Kau Muslim Insya Allah Maka Ini Keberkahan Di atas Keberkahan Jika Keberkahan Individu Manfaatnya Luas Bukan Hanya Untuk Individu Itu Sendiri Karena Dia Keberkahan Yang Mutaddi Keberkahan Yang Bersifat Masif Bagi Orang Lain Pula Maka Bagaimana Jika Saling Terkait Itu Dengan Masing-masing Pada Bidangnya Yang Pejabat Meraih Keberkahan Dengan Posisinya Sebagai Pejabat Yang Penegak Hukum Coba Meraih Keberkahan Sebagai Posisinya Menjaga Keamanan Negara Dan Seterusnya Maka Luar Biasa Apa Yang Kita Ingin Bersama Tentu Saja Akan Bisa Kita Raih Dan Ini Yang Kita Harapkan Dari Semua Negeri Islam Dimana Mereka Senantiasa Memulangkan Keberkahan Itu datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Pun Mencarinya Semata Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengikuti Tuntunan Tuntunannya Semoga Itu Allah Mudahkan Baik Terus Jadi Memang Perlu Kerjasama Saling Bantu Membantu Semuanya Karena Keberkahan Perlu Diwujudkan Juga Bukan Cuma Satu Orang Yang Mewujudkan Tapi Semuanya Mewujudkan Jadi Bukan Kita Hanya Memahami Keberkahan Itu Dari Ucapan Seperti Ketika Kita Mentabrik Mendoakan Saudara Kita Baru Menikah Barak Allah Wabarak Ali Tapi Kita Kadang Tidak Tahu Mana Dua Yang Kita Atau Salawat Yang Kita Baca Allah Sallallahu 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 Wa barik Al-Muham Assalam Assalamualaikum 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 Wa barakat Ada keberkahan Sebenarnya Penerapannya Kita Tidak Mengindahkan Atau Kita Tidak Pelajari Bahwa Nabi Mengajarkan Kepada Kita Misalnya Al-Barakah Fi Ma'jama'ah Misalnya Karena Kita Seperti Mungkin Disampaikan Ustaz Tidak Tadi Cara Pandang Kita Pertama Cara Pandang Kita Terhadap Misalnya Ne'imat Allah S.W.T Itu adalah Keberkahan Padahal Kita Menganggap Kenapa Saya Cuma Hanya Dapat Sebegini Itu Satu Satu Nilai Tapi Nilai Yang Lain Bentuk Bentuk Keberkahan Itu yang Perlu Kita Pahami Juga Mungkin Akan Disampaikan Pada Mati Mati Besok Seperti Masalah Perniagaan Masalah Makan Dalam Akhlak Itu ada Keberkahan Keluarga Banyak Sekali Majal Keberkahan Yang Seperti Kalau Dirangkaikan Semuanya Maka Individu Membawa Keberkahan Akan Menciptakan Masyarakat Yang Hidup Dengan Keberkahan Harinya Jadi Satu Mungkin Satu Negara Ini Penuh Dilimpahkan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Watt Dan Jadi Cita-cita Semua Mungkin Ustazul Bisa Jelaskan Ini Keberkahan Sebuah Negeri Itu Contoh Konkretnya Gimana Ini Negeri Ini Berkahan Jadi Sehingga Kita Bisa Melihat Indonesia Sudah Berkahan Ata Belum Jangan Sampai Mengatakan Belum Berkahan Atau Mengatakan Sudah Indonesia Sudah Berkahan Jadi Contoh Konkretnya Gimana Contoh Konkret Negeri Ini Sudah Diberkahi Sebenarnya Untuk Menilai Keberkahan Itu Dilihat Dalam Banyak Sudut Sudut Yang Pertama Dilihat Pada Masyarakat Sudut Yang Kedua Dilihat Pada Apa Yang Mereka Tegakkan Dari Amalan Amalan Di Dalam Negeri Karena itu Pernah Datang Seorang Khawarij Kepada Ali bin Abi Talib Ini Brontes Ya Santai Berkata Ali bin Abi Talib Kamu Ini Nggak Seperti Abu Bakr Daumar Jadilah Kamu Seperti Abu Bakr Daumar Kata Ali bin Abi Talib Abu Bakr Daumar Itu Orang Orang Yang Di Sekitarnya Adalah Saya Misal Dengan Saya Makanya Mereka Dia Bisa Seperti Itu Adapun Saya Ini Kamu Angkat Kuram Berkanya Karena Yang Di Sekitar Saya Adalah Kamu Yang Semisal Bu Jadi Kadang Pada Masyarakatnya Juga Itu Perlu Dibimbing Itulah Pentingnya Kenapa Ada Penebaran Ilmu Itu Untuk Memahami Keberkahan Karena Itu Datang Di Tafsir Ayat Ucapan Nabi Isa Alayhi Salam Wajalani Mubarakat Ayn Amat Guntuh Itu Di Penafsiran Banyak Dari Ahli Tafsir Itu Dikatakan Mubarakat Aynama Kuntuh Saya Dijadikan oleh Allah Orang Yang Berberkat Dimanapun Saya Berada Itu Ditafsirkan Mualliman Lilkhair Aynama Kuntuh Orang Yang Mengajarkan Kebaikan Sebab Dengan Ilmu Itu Begitu Disebarkan Itu Keberkahan Dimana Ada Bumi Yang Dia Pijak Ada Langit Yang Dia Menuduhinya Pasti Dia Bisa Kasih Fanfaat Kepada Orang Jadi Sudah Keberkahan Bukan Sarana Dapat Keberkahan Sudah Keberkahan Ilmu Itu Diberkahi Menyampaikannya Itu Keberkahan Orang Yang Menyandangnya Itu Juga Diberkahi Orang Yang Menghafalnya Diberkahi Orang Yang Menyampaikannya Diberkahi Orang Yang Cinta Kepada Orang Yang Mempelajarinya Juga Diberkahi Jangan Jadi Selain itu Jadi Bukan Sarana Ternyata Bukan Cuma Sarana Keberkahan Jadi Saya Bilang Itu Bahwa Berkah Datarnya Dari Allah Allah Telah Menjadikan Pada Ilmu Keberkahan Pada Ya Karena Itu Memang Kalau Kita Berpikir Contoh Konkret Sebuah Negeri Yang Sudah Diberkahi Yang Pertama Itu Dilihat Dulu Dari Penduduk Negeri Jadi Semakin Ilmu Tersebar Di Negeri Itu Pasti Akan Semakin Sebab Ilmu Adalah Sarana Supaya Dia Beriman Semakin Bagus Dalam Keiman Ilmu Adalah Sarana Supaya Dia Bertakwa Dan Allah Telah Firman Walau Anna Ahlal Kura Aman Wattakaw La Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Ard Beriman Dan Bertakwa Ini Sarananya Ilmu Semua Maka Akan Dibukakan Untuk Mereka Berkah Berkah Dari Langit Dan Bumi Keadilan Ketiga Tegak Orang Yang Berlaku Adil Itu Bukan Ukuran Selera Tapi Itu Ilmu Keadilan Itu Pentingnya Kenapa Dalam Mengatur Urusan Manusia Dalam Siasa Mengatur Urusan Sunni Manusia Perlu Kekuatan Dari sudut Ilmu Dunia Dan Ilmu Agama Karena Dua hal Ini Ukuran Untuk Berlaku Adil Ukuran Untuk Berlaku Adil Itu disebut Di dalam Hadid Ketika Nabi Isa Turun Di akhir Zaman Dan beliau Keluar Imam Mahdi Penuh Bumi Itu Dengan Keadilan Maka Itu Dikatakan Kepada Tanaman Tumbuh Jadi Tumbuh Berbuah Berbuah Itu Keberkahan Jadi Di Sebuah Negeri Apabila Ilmu Tersebar Maka Itu Akan Menjadi Sumber Keberkahan Bagi Mereka Ini Sudut-sudut Penting Sebenarnya Ini Kalau kita Lihat Dari Pintu-pintu Berkah Pintu-pintu Berkah Itu Banyak Sehali Diterangkan Dalam Al-Quran Maupun Dalam Hadith Rasulullah Salam Tapi Mungkin Saya Mau Menyinggung Beberapa Hal Yang Kadang Banyak Orang Tidak Paham Bahwa Itu Pintu Berkah Sebenarnya Padahal Sangat Mudah Kita Lakukan Kita Cukup Persabar Kalau kita Lihat Misalnya Kayak Libya Dulu Gimana Kehidupannya Luar biasa Pak Muria Suria Bangunan Bangunan Indah Banyak Sejarah Disana Sekarang Berubah Menjadi Gudung-gudung Yang Poin-poin Saja Sisa-sisa Terbakar Kelibuan Jutaan Manusia Melarikan Diri Mengungsi Dan Seterusnya Ini kan Negeri Hilang Keberkahan Sudut Keberkahan Cuman Satu Sebenarnya Mereka Langgar Menjaga Kebersamaan Padahal Kalau Misalnya Anggaplah Dianggap Pemerintahnya Kurang Bagus Atau Pemerintahnya Bali Misalnya Anggaplah Seperti Mereka Sangka Sekarang Lihat Mana Keberkah Yang Mereka Dapatkan Itu Bukan Berkah Namanya Andai Kata Mereka Bersabar Sabar Itu Sebentar Mereka Dapat Tahit Kayak Bani Israel Luar biasa Puluh-puluh Tahun Mereka Didolimi Dipijar Sebelum Nabi Musa Datang Sudah Dibunuhi Anak-anaknya Anak Laki-lakinya Dibiarkan Hidup Perempuannya Ditindas Setelah Datang Nabi Musa Masih Ditindas Itu Bertahun-tahun Sebab Firaun Disebutkan Di dalam Doanya Nabi Musa Ketika Nabi Musa Saya Berdoa Agar Supaya Firaun Dan Bala Tentaranya Dibinasakan Itu Sudah Sudah Disebut Dalam Ayat Doa Kalian Berdoa Sudah Dikabulkan Tapi Bersamaan Dengan Itu Kata Sebagian Ahli Tafsir Firaun Dibinasakan 40 tahun Dari Doa Itu Dua Doanya Saya 40 tahun Dari Dua Tersebut Hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Allah Sebutkan Sebab Kebinasan Firaun Dan Ni'mat Untuk Bani Israel Satu Saja Iza Lama Al-Quran Thum Aorathna Al-Kitab Al-Ladhin Ashtafayna Min Ibad Thum Aorathna Baik Panawaya Wa Aorathna Al-Qawma Al-Ladhin Kanu Yishtadahafuna Mashariq Al-Ardi Wa Magharib Ha Al-Lati Barakna Fiha Wa Tammat Kalimata Rabbika Al-Khusna Al-Bani Israel Dima Sabaru Ya Kemudian Kami Jadikan Wariskan Nugri Beytul Maqdish Apa namanya Negeri yang Diberkahi Untuk mereka Itu Diwariskan Untuk mereka Kepada kaum Yang dulunya Ditindas Dari timur Sampai Baratnya Dan kami Binasakan Firaun Ini matiin Diberi Bani Israel Satu aja sebabnya Disebabkan Karena kesabaran Mereka Ya Jadi sabar Terhadap Penguasa ini Firaun ini Bukan Penguasa Dolim Saja Mungkin Di dalam Histori Sejarah Para Pemimpin Belum Pernah Ada yang Sekejam Firaun Mungkin Termasuk Sangat Kejam Sekali Tapi Bersamaan Dengan Itu Bani Israel Disuruh Memrontak Bikin Bakar Bakar Dan seterusnya Tapi Diperintah Untuk Bersabar Ini kan Mana-mana Perlu Dipahami Oleh Penduduk Negeri Jadi Sabar Itu Sudah Berkah Sudah 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 Berkah Suatu hari Para sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa Kita Makan Banyak Tapi Terasa Tidak Kenyang Ini Sebagian Sahabat Nanya Asal Nabi Berkata Kepada Mereka Barangkali Kalian Makannya Pisah Sendiri Sendiri Kata Mereka Benar Ya Rasulullah Kata Nabi Sallallahu Kata Beliau Kalian Bersamalah Di dalam Makan Kalian Dan Sebut Nama Allah Ketiga Makan Ini Berkah Dua Berkah Ditunjukin Makan Bersama Terus Baca Nama Allah Akan Diberkah Untuk Kalian Itu Terbukti Coba Saya Saya Punya Makan Satu Orang Saya Sudah Siap Nasi Ada Telur Untuk Saya Kita Makan Berdua Cukup Untuk Dua Orang Ketika Makan Misalnya Saya Tahannya Sampai 12 jam Makan Makan Berdua Mungkin Sampai Sore Saya Masih Kenyam Itu Sudut Keberkahan Allah Subhanahu Atala Berikan Ini Dalam Makan Saja Ketika Bersama Iberi Keberkahan Apalagi Di dalam Sebuah Negeri Kita Hidup Bersama Itu Mana Mana Perlu Dipahamkan Sama Dengan Mainset Orang Ini Enak Aja Harta Saya Dikeluarin Saya Kerja Dari Pagi Sampai Sore Kalau Saya Keluarin Ini Berkurang Itu Gimana Ininya Itu Mainset Dia Dia Tau Bahwa Seorang Yang Berimfak Itu Bukan Mengurangi Harta Justru Infak Itu Menambah Hartanya Membuat Hartanya Diberkahi Tambahannya Itu Bukan Dari Sudut Nilainya Bukan Dari Sudut Nilainya Itu Dari Pemahaman Berkah Jadi Berkah Itu Mesti Angka Mungkin Dia Adalah Kadar Dari Sesuatu Kualitas Kualitas Dari Sesuatu Itu Itu Mungkin Menjadi Suatu Keberkahan Makanan Duitnya 100 Ribu Cukup Untuk Buah Hari Ada Duit Dia Satu Juta Satu Hari Pun Cukup Dia Pergi Ke Restoran Apa Namanya Makan Mungkin Utang Lagi Karena Satu Juta Setengah Dia Bayar Itu Belum Kenyang Makan Wagi Jupang Tapi Dia Punya 100 Juta Mungkin Allah Beri Taufik Dia Dapat Warung Bagus Dia Makan Bisa Kenyang Itu Hal-hal Di Dalam Ini Kalau Kita Pahami Makna Berkah Itu Luar Biasa Makanya Infak Itu Dikatakan Amfik Ya Benar Adam Umfik Ale Wai Anak Dan Rasulullah Sallallahu Bersabda Sedekat Dia Menurangi Harta Dia Menambah Apa Yang Kalikan Dari Sesuatu Maka Allah Akan Melipat Gandangannya Alhamdulillah Ini Sudah Sudut Keberkahan Ini Sudah Doro Surbar Ke 17 Alhamdulillah Ini Teman Teman Juga Bahu Membahu Di Dalam Kegiatan Doro Apa Segala Macem Itu Kan Saya Sendiri Membaca Itu Sebuah Keberkahan Dua Padahal Bayang Mungkin Gak Bisa Kalau Saya Sendiri Saya Bisa Wah Sudah Saya Mau Kerja Sendiri Aja Dih Gak Usah Ini Tapi Ketika Kita Cara Berfikirnya Kalau Selibatkan Orang Banyak Yang Lain Juga Ikut Ambil Andil Walaupun Sedikit Itu Akan Berkah Untuk Kita Bersama Akan Lebih Besar Dari Sudut Keberkahan Itu Lebih Bagus Cara Berfikir Cuman Kadang Sebagian Tungguan Orang Yang Dapat Berkah Jalah Kan Dapat Berkah Juga Tapi Mungkin Dia Dapat Berkah Berikutnya Dia ingin Juga Berpartisipasi Oh Saya Besok Saya Harus Jadi Panitia Inti Besok Insya Saya Gak Usah Inilah 500 Orang Nanti Saya Jamin Makannya Itu Kan Bisa Berubah Mungkin Dari Kehadiran Dia Juga Jadi Ini Luar Biasa Apalagi Kalau Memang Pengaruh Dari Ilmu Itu Itu Sampai Kepada Orang Orang Tertentu Yang Di Tangannya Ada Wuenang Ada Kebiaksanaan Itu Akan Semakin Banyak Keberkahan Merubah Dengan Tersebut Tapi Berkah Itu Itu Pemberian Anugrah Dari Allah Karena Allah Berikan Pada Orang Tertentu Karena Itu Dari Inti Keberkahan Itu Dari Orang Yang Di Atas Puncak Keberkahan Nabi Ibrahim A.S. Nabi Muhammad Saja Kita Berdoa Supaya Diberi Berkah Untuk Beliau Dan Keluarga Beliau Sebagaimana Nabi Ibrahim Ibrahim Berkah Semua Para Rasul Dari Keturunan Nabi Ibrahim Setelahnya Itu Keberkahan Yang Sangat Pesan Jadi Kadang Subhanallah Keberkahan Tidak Diukur Dari Sudut Harta Bahkan Kadang Tidak Diukur Dari Sudut Ilmu Saya Hidup Banyak Dari Ulama Alhamdulillah Seperti Di Yaman Kalau Saya Perbandingkan Dengan Beberapa Ulama Di Saudi Mereka Lebih Banyak Ilmunya Dari Tapi Dari Sudut Da'wah Syekh Itu Ilmunya Ada Di Seluruh Penjuru Dunia Itu Sudut Keberkahan Kadang Allah Berikan Itu contoh Real Kadang Kita Lihat Di Sebagian Teman Teman Kita Ada Sebagian Murid Murid Dulu Di Pondok Kita Lihat Tapi Masya Allah Saya Kadang Datang Ke Sebuah Desa Saya Tidak Menyangka Dia Ada Di Sana Dan Masjidnya Itu Banyak Orang Karena Lebih Bagus Dari Sebagian Ustadz Di Kota Saya Kenal Di Kota Lain Jadi Itu Memang Sudut Keberkahan Allah Berikan Kepada Orang Tertentu Siapa Yang Dia Kehendaki Tapi Bukan Artinya Secara Mutlak Bahwa Yang Di Desa Lebih Utama Dari Di Kota Tidak Itu Sudut Sudut Lain Karena Di Dalam Menentukan Hal Hal Seperti Itu Bukan Wunang Kita Bukan Rana Kita Cuma Saya Ingin Memperbandingkan Bahwa Sudut Keberkahan Itu Sangat Luas Tapi Inti Manfaatnya Itu Kembali Kepada Mempelajar Ilmu Mengajarkan Ilmu Mendebarkan Ilmu Dan Itulah Sebenarnya Kegiatan Ahli Sunnah Yuman Wadah Karena Itu Alhamdulillah Dari Para Satidak Kita Para Satidak Semuanya Di Ini Pengasuh Pondok Pesantren Semua Itu Memang Kegiatan Dan Itulah Yang Bermanfaat Untuk Kita Sendiri Setelah Kita Meninggal Arta Anak Anak Seluruh Yang Ada Dunia Tapi Yang Kita Akan Bawa Itu Amalan Solih Kita Hal Yang Baik Yang Kita Sebarkan Dari Hal Yang Mengalir Wakaf Yang Bermanfaat Untuk Manusia Itu Yang Paling Banyak Kita Harap Barak Allah Fik Barak Allah Fik Warah Satidak Luar Biasa Ini Dialog Kita Malam Hari Ini Cuma Waktunya Mungkin Sudah Mempet Ya Nah Yang Terakhir Kita Minta Ke Ustaz Memberikan Masukkan Masukkan Saran Saran Untuk Seluruh Kau Muslimin Dimanapun Berada Ya Berkaitan Dengan Masalah Keberkahan Berkaitan Dengan Masalah Penyebaran Ilmu Masukkan Masukkan Untuk Mereka Nasihat Semoga Dengan Nasihat Ini Teman Teman Kita Kau Muslimin Muslimat Dimanapun Berada Bisa Mengambil Pelajaran Bisa Menjadikan Tonggak Ataupun Bekal Untuk Mereka Lebih Semangat Lagi Di Dalam Menuntut Ilmu Semangat Lagi Menghadiri Majelis Ilmu Dan Semangat Lagi Di Dalam Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Lain Dari Mereka Mungkin Dari Ustaz Mustamindul Silahkan Masukkan Saran Saran Dari Saya Pertama Terus Untuk Para Penuntut Ilmu Selim Yang Ya Anak Kita Yang Memang Sudah Diberikan Taufik Atau Hidayah Uya Allah Ta'ala Untuk Lebih Menekuni Ilmu Tentu saja Kita semua adalah Menuntut ilmu Berusaha Mempelajari Agama Allah Untuk kita Amalkan Intinya adalah Bagaimana kita Beramal dengan Ilmu itu Kemudian kita Sampaikan Ataupun kita Da'awakan Kepada orang lain Karena itu yang Disebutkan Sebagai Makna Seperti Dibacakan Waisadul Tadi Dalam Tentang Nabi Isa S.A.W Dikatakan Sebagai Mufasir Itu Da'ian Atau Mualliman Lilkhair Atau Da'ian Ilal Khair Sebagai Da'i Orang Menyuruh Kepada Kepada Kebaikan Itu Intinya Maka Ya Dan mungkin Ada hubungannya Dengan Apa itu Ma'anan Atau Definisi Apa Keberkahan Secara Bahasa Tadi Dikatakan Tadi Bahwa Dari kata Al-buruk Mungkin Al-buruknya Ba'ir Unta Maka Ba'ir Artinya Dia Lazima Luzum Maka Kita Sebagai penentu Ilmu Beruk Bersimpul Depan Ulama Datukuni Belajar Sabar Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Kemudian Kita Sampaikan Kepada Perang Lain Demikian Pula Yang Tidak Diberi Kesempatan Untuk Belajar Secara Khusus Di Markas Markas Ilmu Pondok Pondok Pesantren Kita Belajar Di Masjid Di Majlis Majlis Ilmu Maka Marilah Kita Raih Keberkahan Daripada Majlis Majlis Ilmu Tersebut Tentu Saja Disitulah Ainul Barakah Artinya Betul-betul Keberkahan Itu Ada pada Majlis Majlis Tersebut Demikian Pula Mungkin Pada Doa Daripada Ustaz Kita Pada Ilmu Yang Insyaallah Kita Akan Dapatkan Selama Kita Duduknya Dengan Benar-benar Mengharapkan Wajah Allah Benar-benar Ingin Berniat Untuk Menghilangkan Kejahilan Dari Kita Kemudian Untuk Kita Amalkan Amalan Tersebut Ilmu Tersebut Kita Cari Keberkahannya Dan Juga Dengan Kita Berusaha Untuk Terlibat Dalam Usaha-usaha Penyebaran Ilmu Apakah Itu Dengan Tenaga Kita Kalau Ada Kemampuan Harta Walaupun Sedikit Kita Libatkan Diri Apakah Itu Menyebarkan Apa Media Apa Media Media Penyebaran Ilmu Media Elektronik Ataupun Media Tulis Kalau Sekarang Mungkin Sudah Tidak Tidak Populer Lagi Media Cetak Tapi Media Elektronik Pun Memerlukan Biaya Mungkin Kita Libatkan Diri Kita Sehingga Kita Dapatkan Kebaikan Itu Yang Intinya Adalah Keberkaan Mungkin Itu Dari Saya Terima Terus Menambah Menambah Ilmu Kita Dan Di Antara Ilmu Yang Wajib Untuk Kita Pelajari Adalah Mengetahui Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengetahui Pintu-pintunya Tadi Ustaz Zul Karena Hafizah Allah Telah Menyinggung Bahwa Salam Itu Sendiri Adalah Keberkahan Dalam Surah Nur Allah Berfirman Salam Itu Adalah Perkara Yang Membuka Keberkahan Maka Kami Himbau Kepada Seluruh Kau Muslimin Khususnya Para Serta Publik Akbar Hendaklah Kita Semua Menjadi Penyebar Kebaikan Dan Membawa Keberkahan Dengan Mengucapkan Salam Nabi Tanya Orang Yang mana Yang terbaik Bagi Nabi Engkau Memberi Makan Orang Yang Membutuhkan Dan Mengucapkan Salam Kepada Orang Yang Engkau Kenal Maupun Yang Tidak Engkau Kenal Jadi Ditebarkan Dimanapun Kita Ada Di Pasar Ngumpung Hadir Dalam Acara Ini Berjual Beli Dan Sebagainya Berkendaraan Dengan Kendaraan Umum Tebarkan Salam Kepada Sama Kau Muslimin Dan Hadirkan Dalam Ucapan Salam Kita Ketulusan Karena Salam Itu Sendiri Adalah Keberkaan Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Itu Dengan Dasar Yang Kelihatannya Sederhana Tapi Kita Tidak Bisa Mengabaikan Karena Dia Adalah Keberkahan Dan Berapa Banyak Kebaikannya Akan Datang Dengan Ucapan Salam Itu Ucapan Salam Bukan Hanya Jaminan Bagi Orang Yang Kita Ucapkan Baginya Salam Tadi Bahwa Dia 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 Tidak 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 Tapi Juga Tadi Kita Harapkan Dengan Salam Yang Kita Tebarkan Kita Pun Sama Sama Dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surganya Yang Lebih Luas Dari Langit Dan Bumi Sekian Saya Minta Mari kita Praktikan Kesempatan Kita Praktikan Dalam Taddiq Akbar Semoga Praktikan Susah Semoga Kita Bisa Praktikan Insyaallah Yang Terakhir Binkai Berkaya Bisa Dibeli Dimana Kalau Bisa Jual Bisa Dibeli Tapi Tidak Bisa Dibeli Binkai Berkaya Binkai Berarti Menutupi Melindungi Kalau Mau Hidup Dalam Binkai Berkaya Binkainya Bisa Dibeli Kita Harus Mempelajarinya Harus Mendapatkannya Kita Sendiri Yang Harus Mengumpulkannya Menyusunkannya Cari Dari Beramal Dengan Hal Yang Baik Bajar Dari Ilmu Agama Bikin Binkai Dari Kehidupan Dalam Sehari Dia Beramal Satu Dari Perkara Agama Luar Biasa Berkaya Coba Bayangkan Sudut Berkaya Luar Biasa Nabi Keluar Meninggalkan Istri Pergi Sholat Sudah Terbit Matahari Balik Lagi Istri Masih Dari Tempat Sholat Berdikit Kata Nabi Sallallahu 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 Saya Mengucapkan Setelah Empat Kalimat Andai Kata Empat Kalimat Ini Ditimbang Dengan Apa Yang Kamu Ucapkan Dari Semenjak Saya Tinggalkan Kamu Sampai Sekarang Empat Kalimat Ini Menyenginya Luar Biasa Kalimat Biasa Cuman Masalahnya Kita Habis Sholat Subuh Harusnya Itu Dibaca Atau Pagi Tapi Kebanyakan Nyalalai Ayat Kursi Saya Subhanallah Disebut oleh Nabi Tidak Ada yang Memisahkan Dia Dengan Sorga Kecuali Kematian Saya Kalau Selalu Dibaca Ayat Kursi Selepas Sholat Ini Sorga Untuk Kita Sorga Dengan Hal Yang Sangat Mudah Tapi Bersama Dengan Itu Akan Berat Sekali Membaca Ayat Kursi Apa Sebab Ini Ustaz Kira 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 Nah Disitulah Pentingnya Jadi Saya Nasihatkan Untuk Diri Saya Sendiri Ini Memang Suatu Hal Di Dalam Kehidupan Sebab Ini Pertanyaan Juga Di Alam Kubur Kita Ditanya Siapa Nabi Di Akhirat Juga Ditanya Mada Jadi Kita Harus Ada Sesuatu Mengamalkan Dari Sunnah Nabi Sallallahu 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 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallat Lima Waktu Itu Luar Biasa Keberkahan Seperti Orang Yang Mandi Lima Kali Sehari Apakah Ada Kotoran Di Tuhuh Dikasih Apa Namanya Sebuah Ilustrasi Nabi Sallallahu 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 Luar Biasa Menggambarkan Keberkahan Pada Sallat Itu Satu Sudut Belum Lain Disungguh Ustaz Ibnu Dikir Dikir Luar Keseharian Saja Kalau Kita Hitung Dari Sundah Sundah Itu Kemudian Yang Kedua Yang Mungkin Sudut Yang Penting Sekali Dalam Bingkai Berkah Dini Itu Ada Pintu Berkah Banyak Orang Yang Tahu Tapi Dia Lalaikan Dia Lupakan Itu Pertama Seperti Yang Terangkan Perlu Belajar Supaya Tahu Berkah Berkah Itu Mana Sebab Ini Bukan Oh Berkah Mantap Ini Berarti Saya Harus Jari Berkah Tapi Nggak Belajar Sama Jawa Ya Harus Belajar Supaya Tahu Pintu Berkah Itu Dimana Kita Tahu Pintu Berkah Yang Biasa Manusia Lalei Pandai Untuk Menjaganya Kalau Bisa Kita Jadikan Itu Sebagai Amalan Kita Yang Rahasia Amalan Rahasia Itu Banyak Nggak Mesti Orang Harus Punya Amalan Yang Dia Lakukan Supaya Ketiga Kematian Datang Kapampun Dia Bisa Senur Khotima Itu Kan Kita Semua Mau Tapi Amalannya Yang Mana Itu Kadang Ada Amalan Bisa Kita Ini Kanda Itu Banyak Di Pintu Berkah Itu Saya Di Pelajari Tadi Kan Saya Terangkan Dari Mana Menjaga Kebersamaan Itu Luar biasa Orang Hidup Di Dalam Negeri Dia Tahu Kalau Ada Kepala Negaranya Dia Wajib Dengar Dan Padahal Ya Mbak Ruf Kalau Ada Hal Hal Yang Terjadi Misalnya Di Negeri Ini Ada Yang Pro Dan Kontra Kalimat Njuma Satu Bersama Pemerintah Itu Kan Dia Hidup Dengan Cara Berfikir Sudah Berkah Dapat Pahal Yang Luas Dan Dia Juga Mungkin Karena Sebab Ada Orang Yang Seperti Ini Musibat Tadi Yang Turun Ke Tertolak Karena Ada Orang Yang Seperti Ini Cara Berfikir Tidak Turun Siksa Ke Penduduk Mekka Allah Tidak Menyiksa Penduduk Mekka Dia Berdoa Menantang Ya Allah Kalau Memang Benar Yang Dibawa Nabi Muhammad Hujan Dari Langit Itu Menantang Biasanya Kalau Umat Menantang Seperti Itu Disegerakan Tapi Allah Terangkan Allah Tidak Menyiksa Mereka Sepanjang Engkau Nabi Muhammad Di Tengah Mereka Allah Tidak Akan Menyiksa Mereka Sepanjang Para Sahabat Masih Memohon Ampun Jadi Ada Orang Yang Membawa Keberkahan Di Situ Ya Makanya Para Penuntut Ilmu Itu Dalam Sebuah Negeri Itu Luar Biasa Keberadaan Mereka Sebenarnya Itulah Keamanan Negeri Itu Dan Disitu Sebenarnya Pentingnya Seorang Yang Kenal Sunnah Seorang Yang Kenal Jalan As-salaf Dia Itu Adalah Keberkahan Di Negeri Jadi Merawat Hal-hal Yang Seperti Ini Itu Subhanallah Sudut Keberkahan Luar Biasa Pintu Berkah Misalnya Yang Banyak Orang Kadang Dia Berbaik Sangka Itu Luar Biasa Itu Pintu Berbaik Sangka Itu Itu Dari Pintu Ibadah Luar Sekali Membawa Berbagai Kebaikan Karena Allah Firman Di Hadith Kutsi Anak Indah Dhani Abdi Aku Ini Sesuai Dengan Sangkaan Hambaku Kepadaku Siapa yang Bilang Manusia Telah Binasa Maka Dia Yang Paling Binasa Ini Banyak Di Negeri Kita Pandemi Aja Kemarin Hancur Negara Ini Ini Orang Sudah Ngomong Lagi Yang Kalimat Hancur Orang Seperti Ini Mungkin Dia Akan Membuat Hancuran Untuk Dirinya Sendiri Itu Berburuk Sangka Namanya Tapi Kalau Ada Musibah Menimpa Dan Seterusnya Kalau Berlalu Kita Ini Umat Yang Terakhir Di Atas Muka Bumi Sudah Berlalu Umat Umat Mungkin Ujiannya Lebih Dahsyat Lebih Besar Tidak Ada Ucapannya Seperti Itu Kehidupan Memang Dipersiligantikan Ada Waktu Seperti Pintu Ibadah Kita Ada Waktu Lapang Tidak Ada Pintu Ibadah Yang Lain Kita Dimanapun Di Kondisi Apapun Alhamdulillah Selalu Ada Pintu Ibadah Sudut Keberkahan Tidak Akan Diketemukan Kecuali Pada Seorang Mu'min Saya Seorang Yang Iman Seorang Yang Belajar Jadi Kalau Itu Ada Sumber Keberkahan Ternyata Kuncinya Ilmu Kalau Ada Ilmu Ada Keberkahan Insya' Barakallahu Fikum Assalamualaikum Para Satizah Kita Ustaz Mustamin Ustaz Ibn Yunus Dan Ustaz Zul Jadi Antum Ini Dari Tadi Berurut Jadi Saya Kasih Tahu Rahasia Ini Ini Ustaz Mustamin Yang Paling Tua Saya Yang Muda Dan Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Al-Barak Maha Maha Keberkahan Bersama Orang Tua Kalian Itu Berkahan Kita Memang Dalam Hidup Itu Paling Tidak Menerapkan Satu Hal Dari Keberkahan Dan Kita Coba Menerapkan Dalam Subhanallah Ini Sudah Diurut Kebetulan Subhanallah Baik Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Pemirsa Sekalian Alhamdulillah Tadi Bincang-bincang Kita Dialog Kita Dalam Sebuah Podcast Menata Hidup Dalam Bingkai Keberkahan Yang Diadakan Oleh Forum Asatidah Halusunnah Sulselbar Dalam Rangkaian Kegiatan Tablik Akbar Halusunnah Waljamaah Sulusi Selatan Sulusi Barat Semoga Ini bisa Memberikan Kebaikan Untuk Semuanya Terkhusus Untuk Kaum Muslimin Di Indonesia Di Nusantara Ini Dari Sabang Sampai Merauke Dan Juga Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menjaga Para Pemimpin Kita Pemerintah Kita Diberikan Kesehatan Kekuatan Untuk Selalu Menjaga Kita Semuanya Mengatur Kita Dan Juga Kepada Kau Muslimin Semoga Senantiasa Diberikan Kesabaran Untuk Taat Kepada Mereka Menciptakan Keberkahan Dimanapun Dia Berada Sampai Jumpa Dalam Podcast Selanjutnya Bersama Forum Asatidah Halusunnah Waljamaah Sulusalbar Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum